Oke kita coba mulai simulasi untuk pengiriman slip gaji lewat WhatsApp gateway pertama kita buka aplikasinya kita harus ganti dulu template-template atau graph yang akan kita gunakan masuk ke sini kita buka file server oke minimize payroll kita masuk ke Master table Master table ini adalah template yang akan digunakan untuk database di aplikasi WhatsApp gateway jadi ini sudah dipersiapkan template-nya jadi tinggal copy test aja dari file asli rekaplikulasi gaji yang akan digunakan tinggal menyesuaikan aja ini ada satu sampel untuk pengiriman untuk non-stuff ya ada juga kemudian ada NRP ya oke kita langsung ke step selanjutnya kita minimize dulu kita buka lagi graph text untuk pesan seperti ini oke langkah awal yang kita akan lakukan adalah kita menggunakan template dari database gaji beda antara non-stuff dan stafelan kita akan copy ini ke server kita bisa dikaitkan copy ini kemudian kita masuk ke Excel yang sebagai server kita hapuskan lama worksheetnya worksheet nya kemudian kita rename hanya menjadi gaji saja karena di aplikasinya hanya membaca worksheet yang ada di dalam template Excel jadi kita harus rename setelah malam mungkin jadi kita jadi seperti ini kita save ini kita harus yang server yang untuk master template nya kita menggunakan saja kemudian untuk staf kalau kita akan konversi ke PDF kita akan kiri apa namanya kita akan copy draft templatenya ke RWA dan di sini ada file gaji kita hapus dan gaji yang barusan kita copy kita ring menjadi gaji.blog.exe kemudian di folder gaji terhasil dari konversi PDF ini yang lama di simulasi ini setelah setelah kita lakukan kita mulai langsung untuk membuka aplikasi WhatsApp sudah terbuka dan kita masuk ke dalam folder RWA dan untuk mengetahui hasil dari konversi ke PDF dari aplikasinya kita masuk ke cari data otomatis kita masuk ke Slip MS atau Momstart continue kemudian kita create PDF otomatis dari database gaji yang tadi kita sudah copy ke server kemudian kita langsung ke pesan masal untuk menirimkan Slip Gaji secara bersamaan untuk banyak bisa di sini saya ambil ada dua sampel untuk masuk ke pesan masal kemudian kita masuk ke table gaji kontak WA kita pilih nomor telepon kita sebagai database di sini sudah ada data apa saja sih yang kita mau kita tampilkan di Slip Gaji yang akan kita kirim sudah kemudian untuk pesan kita masuk ke template pesan kemudian kita selotor copy paste di sini menyesuaikan dari template saja kemudian kita mulai mengirim belum kirim kita harus menconteng dulu data yang ada di sini kemudian kita cek apa saja yang mau ditampilkan di dalam pesan kemudian kita langsung send kemudian kita masuk kemudian kita masuk di sini akan muncul seperti ini dengan format yang seperti ini kemudian untuk Slip Gaji dalam untuk PDF kita bisa download kemudian kita buka format seperti ini untuk yang non-stuff kita bisa ambil sampel sebelumnya saya akan dilecet dulu sebuahmatull dan kita masuk ke secara dan kita masuk ke sebelum kita masuk ke WMWDV lagi kita close dulu aplikasinya kita akan mengopi ulang prosesnya ini kemudian gaji move copy gaji yang sebelumnya akan kita hapus yes kemudian gaji ini akan kita tariknya kemudian terus 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 kemudian kita akan copy graph dari dokumen .x gaji nomstaff kemudian vwa dan ini akan kita hapus karena ini adalah graph untuk staff yes kemudian gaji nomstaffnya akan kita rename menjadi gaji .x di folder gaji itu tidak perlu di hapus karena nanti judulnya akan berubah tidak sama tidak sama akan menemukan judul baru kemudian kita masuk ke aplikasi wk gateway kita tunggu kita kembali ke script yang sama seperti yang tadi kita cari kata kemudian kita pilih pesan masuknya dari script s atau status yang ada isian yang kita hapus dulu boleh boleh disimpan juga kemudian dari sini kita masuk ke folder gaji untuk melihat apakah ada penambahan di dalam sini ini untuk kita buat PDF otomatisnya oke ada dua file yang kita generate jenis kemudian kita masuk ke pesan masalah kita ambil ke table gaji kontak web kita pilih dan pesan kita ambil di graph yang sudah kita siapkan paste kemudian jika konten yang mana yang mau kita pilih untuk ngirim lagi kemudian kita send disini untuk nomor yang belum pernah cek sama sekali itu bisa ditambil langsung oleh aplikasi kalau misalnya tidak ada nomor yang sudah disave atau pernah ada history itu tidak bisa jadi harus disave dulu send sudah dua file nol artinya kita berhasil untuk untuk mengirimkan file file ke karyawan secara otomatis via WhatsApp jika ada yang mau ditanyakan silahkan komen oke kita tutup terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih